32 tahun lalu, tepatnya tanggal 26 Februari 1990, merupakan hari kelahiran almarhum Bibi Ardiansyah, putra dari Haji Faisal. Bibi Ardiansyah adalah suami almarhum Vanessa Angel. Begitu banyak kenangan indah di dalam keluarganya di setiap hari ulang tahun Bibi Ardiansyah, seperti makan bersama, olahraga bersama, hingga jalan-jalan bersama keluarga. Namun, kenangan tinggallah kenangan. Bibi beserta istrinya, Vanessa Angel terlibat kecelakaan maut di tol Jombang, 4 November 2021 lalu, yang merenggut nyawa keduanya. Hari ini, Sabtu 26 Februari 2022 merupakan hari ulang tahun dari Bibi. Keluarga Faisal pun datang untuk bersiarah. Mereka membawa cucunya, Gala yang merupakan putra sematawayang dari almarhumah. Dari pantauan wartakota di lokasi pukul 7 WIB, suasana begitu haru. Lantunan doa menjadi satu-satunya suara yang terdengar dari di makam keduanya yang berada di TPU Malaka Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dua rangkaian bunga nanharum pun ada di atas makam keduanya, yang dibawa oleh pihak keluarga. Sembari membacakan doa, Faisal dan istrinya terlihat sesekali mengusap air mata menggunakan tisu. Gala sendiri dipangku oleh sang nenek. Tak berselang lama, datang pula Fuji, beserta abangnya Fadli Faisal dan juga Tarik, adik Atta Halilintar. Fuji dan Fadli merupakan adik dari Bibi, sementara Tarik merupakan sosok yang kini dekat dengan Fuji. Ketiganya bergabung dan berdoa bersama. Gala pun langsung digendong oleh Fuji. Kedekatan keduanya pun terlihat. Gala begitu tenang di pelukan tantenya. Usai berdoa, ibunda Bibi terlihat membersihkan dan mencium bingkai foto anak dan menantunya tersebut. Kemudian, keluarga pun menabur bunga lalu bersiap untuk pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, memang kami bergabung ke sejarah kemakam al-wakum anak kami, Fadli dan Fadli Fadli. Itu memang masih tersium juga aroma-aroma ilang saat ini. Sehingga pada hari ini, kami sempatkan diri bersama-sama untuk mengirimkan doma untuk al-wakum anak kami. Itu pria tersian kami datang ke sejarah ini. Bawa gala juga Pak Haji? Bawa gala juga? Ya, sesuai yang saya sebutkan tadi, bahwa pada hari ini, membawa seluruh keluarga saya, saya bawa ke sini. Dan Alhamdulillah, yang berdoa, yang berdoa, yang berdoa, datang untuk berdoa pada hari ini, pada pagi hari ini. Saya sebutkan tadi, karena masih ada aroma-aroma hari kelahiran dan tanggal kelahiran Mahfudu. Yang biasa. Dan juga berdoa untuk sekalian menentukan juga penyesal. Jadi, mungkin di hari 2 tahunnya, selain diarah, mungkin bakal ada pengoblian atau apa? Sebenarnya kan gini, mau ulang tahun ini, rencananya kita kan mau sekalian sukuran rumah sebenarnya, tapi rumah belum selesai. Jadi, kita hanya siarah aja jeninya ya Pak, enggak ada cara yang lain lagi. Kalau rumah udah selesai, sebenarnya emang mau sukuran rumah juga. Cuma benar-benar belum selesai. Jadi, hanya siarah. Ini mau sekuat yang juga pagi ya? Gimana? Ya, seluruh perlindungan anak dan cucu saya ke bawahnya. Haji, ada momen tersendiri enggak sih Pak Haji di langkahnya alman yang ini? Seperti rasa rindu, yang masih... Ya, kalau soal kerinduan, momen sama anak itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Jadi, enggak bisa lah saya sebut pada saat itu satu. Sampai saat itu sekarang bagi kami masih sulit, bahkan masih sulit untuk menerima penyataan ini. Tapi, namun kami harus kembalikan kepada Yuhan, ya itulah yang penyelidikan di mana-mana lagi. Tapi, perasaan itu selalu merasakan bahwa anak itu bisa menekan masih hadir di hadir dan dipikirkan. Sehingga, hadiah itu hanya bisa terbuat hanya mengirimkan doa. Masih ada kenangan dari sembuh-sembuhnya di ulang tahun sejujurnya? Ya, bukan. Sudah saya sampaikan, kalau kenangan sangat banyak, enggak bisa saya ceritakan sebut-sebut. Soalnya saya, benar-benar, apa ya, kami benar-benar saya, kami sangat dekat dengan anak yang namanya Al-Mahabib yang sangat dekat. Jadi, semuanya itu kenangan. Tak ada yang bisa dikenalkan. Semua perjalanan hidup kami kenangan dikenalkan dengan mereka. Saya sebetulnya, kalau ulang tahun sejujurnya, di mana-mana lagi? Saat ini masih ada? Kalau ulang tahun sejujurnya, Ya, selalu itu yang jelas itu pasti makan-makan, sejujurnya, kadang-kadang saya dan keluarga diajak pergi olahraga, itu sudah sehat. Pokoknya sehari itu kami itu selalu diajak kemana-mana. Kalau enggak, main-main kemana. Jadi, kalau sejujurnya tidak tahu, dia selalu diceri-ceriaan itu selalu ada. Kehangatan itu selalu ada dengan hadir kekisahan harga itu hadir. Jadi, sulit untuk kami untuk menemukan. Jadi, saya, kami semua itu selalu ada momen-memen selalu kami datang untuk mengirimkan kemakam untuk mengirimkan doa untuk mereka. itu, itulah yang kami lakukan. Sudah cukup, Pak Haji, hari ini ada Tarik juga ikut datang menemani Puji, seperti apa mungkin, Pak Haji? berhubungan dengan kami. Sudah, rasanya hubungan kami itu sudah mencair, sudah baik. Mereka pun juga tergerak hatinya untuk menemani si Puji dan kami untuk berjarah kemakam. Itu suatu yang sangat baik. Terharu juga enggak sih mungkin Tarik bela-belain pagi-pagi ke sini? Tentu sangat terharu. Artinya, apa yang kami rasakan itu sepertinya dia sendiri juga merasakan. Kehatihan yang ada di kami juga dia mulai merasakannya. Jadi itu bertanda bahwa hukuman kami dengan dia itu semakin hari sepertinya semakin baik. Pak Haji merasa ada keluarga baru enggak semungkin dengan kehadiran Tarik di keluarga Pak Haji? Ya, yang jelas itu dia sendiri sudah merupakan ya bagian juga lah dari kami ya karena hukum itu sudah mencair ya. Hukum itu sudah semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan saja semuanya itu berjalan dengan baik dan tajam. Pak Haji terhadapannya keberadaan suatu atau hari dua atau apalagi kami yang masih ada yang masih ada om Ya, kalau harapan saya sih mudah-mudahan mulai hari ini persoalan-persoalan saya dengan pihak sebelah itu semakin mendingin semakin tenang dan bisa selesai dengan cepat dan kemudian anak yang ada ini bisa semakin hari tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya dan juga apa yang menurut saya.